Intro Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Saya Edi Purnama Simamora Dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus Menyampaikan Salam Kepada Sobat Maestro semua Renungan pada hari ini terampil dari Yohanes Pasar 8 Ayat 2 sampai 11 Dimana kita mengetahui bersama bahwa Yesus sangat memperhatikan Keadaan dari seorang wanita Yang terdiskriminasi Sekalipun kita mengetahui bersama bahwa Dia adalah seorang wanita berdosa Tetapi Yesus tidak menghukum dia Yesus mengasihi dia Bukan berarti Yesus kompromi terhadap dosa Tetapi Yesus ingin memberikan kesempatan Kedua bagi wanita ini Sehingga dia dapat memperbaiki hidupnya Nah Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua Dia ingin kita kembali kepada dia Ketika kita berbuat dosa Maka datanglah kepada Tuhan Tentu Yesus akan mengampuni Injil 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan Ia adalah setia dan adil Dan dia akan mengampuni segala dosa kita Kalau kita meminta ampun kepada Kristus Nah Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Kiranya perenungan dari Yohanes 8 ini Menyadarkan dan mengingatkan kita Allah itu adalah Allah yang adil Allah yang tidak kompromi terhadap dosa Tetapi dia juga adalah Allah yang penuh kasih Peristiwa Yohanes 8 Peristiwa perjumpaan dengan seorang wanita berzina Memberikan dampak yang besar Bagi wanita ini Sehingga kita mengetahui Hidup wanita ini diubahkan Dan dia memperbarui hidupnya Karena itulah di bagian akhir Dikatakan oleh Tuhan Yesus Di sana dikatakan Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Karena itu Sobat Maestro Sebagaimana firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus Itu kiranya menjadi satu komitmen kita Jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton!